Hai selamat datang kembali di YouTube channel aku Ayu Merta disini dan Halo dari Bali di vlog kali ini aku ingin bercerita atau menginformasikan sedikit mengenai pekerjaan atau profesi yang aku jalani saat ini yaitu sebagai properti konsultan atau real estate agent nah di vlog kali ini yang ingin aku bahas adalah enak dan tidak enaknya menjadi seorang properti konsultan atau real estate agent di Bali sebelum aku lanjut mohon dukungannya dengan subscribe di YouTube channel aku jangan lupa jika di like dan komen apabila kalian ingin mengadakan sesuatu atau apabila kalian ingin request video enaknya kerja sebagai properti konsultan itu yang nomor satu menurut aku adalah relasi menjadi lebih banyak karena di pekerjaan aku ini aku ketemu atau bertemu berkenalan dengan banyak banget orang dari seluruh dunia karena klien-klien aku kebanyakan orang dari luar negeri dan aku juga jadi kenal banyak pemilik-pemilik properti atau villa yang ada di Bali yang bisa dibilang apa ya kelasnya kelas menengah ke atas gitu ya dan itu menurut aku adalah penting banget di pekerjaan ini karena semakin banyak relasi yang kita punya apalagi di bidang bisnis maka kedepannya karir kita akan menjadi lebih baik kemudian yang nomor dua adalah komunikasi aku dalam menggunakan bahasa Inggris menjadi lebih apa ya lebih mahir karena seperti yang aku bilang tadi kebanyakan klien aku itu orang luar negeri orang bule orang Eropa dimana yang mayoritasnya berbahasa Inggris jadi setiap hari aku itu harus menggunakan bahasa Inggris apabila klien aku adalah orang asing nah jadi bukan cuma bicara aja tapi juga mendengarkan juga menulis misalnya tulis email atau WhatsApp itu semua menggunakan bahasa Inggris jadi karena kebiasaan setiap hari menggunakan bahasa Inggris jadi aku merasa bahasa Inggrisku setiap harinya itu semakin membaik kadang-kadang aku juga dari nggak tahu jadinya tahu dengan kata-kata baru kayak gitu nah kemudian yang nomor tiga adalah berpenghasilan yang di atas rata-rata ya sebagai properti dan Sultan Nah tapi ini khusus untuk yang doing great Amin kalau kamu bagus di bidang itu atau fokus dan juga bener-bener mendalami bidang properti aku yakin penghasilan kita akan melebihi rata-rata gitu ya karena kebetulan di perusahaan aku dimana aku bekerja itu aku udah dapat basic salary kamu atau gaji pokok ya terus kemudian juga dapat kayak intensif alias kalau misalnya aku ada ngebilin vila atau apapun itu properti aku akan mendapatkan kayak bonus atau fee atau komisi ya dari perusahaan dan juga dari vila owner kayak gitu kadang-kadang kalau kamu beruntung juga misalnya kalau ketemu owner vila yang baik yang happy sama kamu kerja kadang-kadang dari sakunya sendiri itu keluar duit gitu ini buat kamu atau kadang-kadang kamu diberikan sesuatu barang-barang atau voucher kayak gitu-gitu yang nomor empat adalah aku pribadi karena aku properti Ken Sultan aku tidak harus berada di kantor selama jam kerja jadi kadang-kadang aku nunggu klien aku ketemunya di restoran atau di tempat-tempat di luar kantor kayak gitu jadi kayak rasa bosen untuk ngantor itu enggak yang enggak yang apa namanya enggak yang aku rasakan gitu malah kadang-kadang aku tuh pengen dan kangen berada di kantor karena sering aku misalnya pagi aku ke kantor dan siang itu udah ada janji sama klien-klien untuk menunjukkan vila ABCD atau ambil foto vila ABCD jadi kayak aku tuh enggak harus di kantor setiap saat jadi aku merasa happy gitu nggak tertekan atau enggak sumpek dengan suasana kantor yang setiap harinya gitu-gitu aja gitu kemudian yang selanjutnya of course karena aku bekerja di bidang properti banyak banget properti-properti yang kami pasarkan itu adalah properti-properti yang menengah ke atas dari yang bagus sampai bagus banget dan sebagai properti pensultan yang dimana aku yang aha memasarkan vila tersebut atau properti tersebut dapat juga merasakan berada di vila yang mewah-mewah tersebut jadi kan jarang-jarang banget ya kayak misalnya aku enggak punya vila yang wah tapi at least aku pernah berada di vila-vila yang wah kadang-kadang juga aku kalau ada waktu colong-colong aku foto-foto digit atau ambil video dikit atau insta sorry sedikit buat Instagram aku jadi menurut aku itu adalah nilai plus menjadi properti konsultan nah kalau aku sendiri aku mengenal dunia properti atau menjadi properti konsultan itu sejak tahun 2014 dan itu kurang lebih sekarang hampir 6 tahun ya dan selama ini aku masih bertahan karena menurut aku sebagai properti konsultan adalah pekerjaan yang paling aku sukai diantara pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan sebelumnya dan of course mungkin setiap orang punya pengalaman pribadi sendiri mengenai menjadi properti konsultan tapi ini versi aku itulah enaknya menjadi properti konsultan atau real estate agent di Bali nah sekarang lanjut ke enggak enaknya of course tidak ada yang sempurna di dunia ini pasti selalu aja ada minusnya ya jadi enggak mungkin happy-happy terus tapi ada juga kendala atau something is missing gitu something is wrong always you know sebelumnya mungkin kalau kalian dengar suara-suara angin karena ini lumayan anginnya cenceng dan di sekitar rumah aku kalian bisa lihat banyak tanaman yang tinggi-tinggi jadi sedikit angin itu udah membisik-bisikkan suara yang keras oke lanjut yang pertama menurut aku enggak enaknya bekerja sebagai properti konsultan adalah tanggung jawabnya gede guys responsibility itu gede banget karena apa? karena vila-vila atau properti-properti yang aku sewakan atau yang aku jual itu harganya itu yang lumayan wah-wah ya jadi misalnya nih kalau aku sewain properti dengan harga 500 juta satu tahun itu bukan uang yang sedikit nah selama satu tahun misalnya klien aku sewa vila itu dengan harga sekian misalnya dalam jangka satu tahun ini mereka punya masalah di vila tersebut yang mereka sewa dari aku otomatis mereka akan menghubungin aku atau owner-nya akan menghubungin aku untuk bantuan misalnya airnya mati kadang-kadang ada listriknya gimana-gimana itu bisa pasti telepon aku untuk menginformasikan kadang-kadang itu juga teleponnya atau SMSnya tengah malam kadang-kadang weekend kadang-kadang di luar jam kerja dan aku harus siap membantu dalam artian misalnya mencarikan tukang menenangkan klien yang ada tinggal disitu jadi biar kayak after salesnya itu responsibility-nya gede banget kemudian yang nomor dua adalah aku sering banget kerja overtime dalam artian misalnya kalau klien aku bisanya cuman weekend aja dimana seharusnya aku libur sabtu dan minggu atau tanggal merah dan klien ku cuman misalnya di hari itu untuk melihat vila jadi aku harus kerja mau nggak mau dan itu juga sebenarnya sih pilihan kita sebagai properti konsultan tapi menurut aku why not aku sering banget kerja weekend atau overtime karena kalau misalnya deal atau klien aku mau beli kan aku juga penghasilannya diri kita lebih banyak gitu ya kadang-kadang aku udah ada planning sama temen-temen atau sama keluarga tiba-tiba ada klien yang telepon aku melihat vila ini atau apa kemudian aku harus menunjukkan vila itu ke klien itu akhirnya aku ya mau nggak mau harus menunjukkan walaupun hari libur gitu kemudian yang nomor tiga nah di perusahaan aku ini punya beberapa orang properti konsultan ada beberapa orang asing ada juga beberapa orang Indonesia kayak aku nah disini setiap properti konsultan akan ditarget misalnya perbulannya atau per tiga bulannya harus ada menghasilkan sekian gitu dan selama ini syukurnya aku selalu mendapatkan atau memenuhi target-target tersebut tapi kalau enggak bisa jadi kita di cut atau dikeluarkan dari perusahaan kita nggak tahu jadi intinya menjadi properti konsultan tuh harus juga memenuhi target apa yang ditargetkan oleh perusahaan aku bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang asing jadi targetnya lumayan tinggi yang selanjutnya itu nomor empat di Bali ini banyak banget saingan di bidang atau di bisnis properti ada banyak banget properti-properti di Bali yang mempunyai skill atau review yang bagus-bagus juga selain di perusahaan dimana aku kerja jadi saingan itu banyak banget dan biasanya misalnya fila A itu bisa dipasarkan oleh semua properti agensi yang ada di Bali jadi intinya kita tuh rebutan atau saingan untuk menjual atau menyewakan fila yang sama kebayang misalnya ada 20 properti agensi di Bali tapi filanya ada satu terus klien bisa aja kontak company aku duluan atau kompanisi A duluan atau kompanisi B duluan jadi mincer satu fila nah disini saingannya yang sangat berat banget yang selama ini yang aku jalani jadi siapa cepat dia dapet keren apa cepat dia dapet keren makanya walaupun weekend di luar yang bekerja sebagai properti konsultan harus fleksibel kalau enggak bakal keduluan oleh agent lain atau properti konsultan lain itu menurut aku kemudian yang terakhir atau yang nomor lima biar nggak panjang lebar ini aku poin-poinnya aja so aku sebagai perempuan bisa dibilang masih muda ya aku beberapa kali mendapatkan atau bertemu klien-klien yang kurang sopan kurang sopan dalam artian ganjen gitu ya kayak kayak mencoba untuk melakukan hal-hal dimana yang tidak seharusnya mereka lakukan kayak misalnya contoh yang paling terakhir ada orang dari Amerika sehingga nah dia tuh mau ambil vila apa mau nyewa vila dari aku dan aku udah menunjukkan banyak vila ke dia dan dia selalu memberi harapan ke aku bahwa dia akan ambil vila itu tapi giliran aku mau minta deposit gitu ya untuk 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 apa namanya untuk owner nya biar nggak dipasarin lagi di agent lain atau di online ke tempat-tempat lain dia tuh susah karena dia memberikan saran-saran kayak dia mau ketemu aku di luar jam kerja dia bilang aku tinggal di sini tapi aku sendirian kayak memberikan kode bahwa dia tuh ingin aku datang ketemu sama dia dengan artian kamu mau aku bayar deposit kamu harus mau temenin aku dulu tuh entah ngapain aku nggak tahu cuman aku mengalami itu ya beberapa kali dan yang terakhir itu nah jadi disitu aku selalu laporan keatasan aku ke GM aku bahwa ini case nya nah setelah ini terjadi biasanya GM aku yang nanganin aku bilang aku nggak bisa lagi menghandle dia orang ini sebenarnya dia udah suka sama vila C tapi dia mau bayar deposit sebelum bayar deposit dia tuh ngajakin aku ke temuan dulu nah itu sering banget terjadi nah setelah itu terakhir GM aku yang kontak dia bilang kalau aku udah nggak available lagi untuk assist dia atau ngebantu dia untuk cari vila dan akan di over handle ke agent lainnya atau property konsultan lainnya jadi sering banget terjadi seperti itu aku nggak tahu kalau sama cowok mereka bakalan kayak gitu mungkin kalau kliennya cewek ya tapi aku mengalami beberapa kali oke guys sampai sini dulu vlog kali ini mengenai enak dan tidak enaknya bekerja sebagai property konsultan di Bali semoga mungkin kalian yang mungkin lagi pengen bekerja sebagai property konsultan kalian juga bisa tanya-tanya kalian bisa DM aku di Instagram at travelswithayu atau di komen di bawah dan juga jangan lupa di subscribe di channel aku like juga bila kalian suka anginnya kencang so intinya ini adalah apa yang aku alami apa yang aku jalani aku cerita apa adanya mungkin ada di luaran sana yang bekerja juga sebagai property konsultan mempunyai cerita sendiri-sendiri so ini cerita aku thank you for watching and i'll see you again on the next vlog bye now